Ini sih bener-bener nggak ngerasa naik mobil double cabin. Ada unrest, bos! Cukup nyaman, ruang kaki, headroom juga masih oke. Inilah mobil terlaris di Asia Tenggara dan salah satu pick up terlaris di dunia tiga besar. 300.000 unit mobil ini terjual secara global di dunia. Dan kini kita akan bahas High Luxe Enica 2022, tepatnya di dealer Toyota S322 Tangerang. Kita akan bahas harganya berapa dan keunggulannya, serta apa yang membuat mobil ini menjadi pick up terlaris dan salah satu mobil yang sangat cocok untuk digunakan di segala medan. Selengkapnya di BB Yoto Channel, saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan juga follow akumun Instagram at BB Yoto Channel. Langsung saja kita bahas High Luxe tahun 2022. Oke teman-teman, dari eksterior dulu kita bahas si High Luxe ini. Kalau melihat eksterior mobil leather frame ini sangat menurut saya ganteng sekali. Apabila di compare bagian depan dengan Voltuner pun, saya masih lebih memilih unit ini. Unit ini adalah High Luxe tipe G, harganya sekarang di angka 400 jutaan. Untuk detailnya kalian bisa lihat harga dan pemesanan di kolom deskripsi untuk pemesanan unit sales. Dan unitnya, infonya ini ready di bulan April. Dan kalian bisa tahu mobil ini adalah CBU asli Thailand. Dan mobil ini merupakan salah satu yang terlaris di Thailand. Double cabin dan 4x4 berpenggerak roda yang sangat menurut saya handal di segala medan. Mobil ini menggunakan mesin diesel yang sama seperti Fortuner. 2 GD dengan spesifikasi 150 HP dan 400 Nm. Nah, mobil double cabin ini sangat cocok digunakan di area tambang. Banyak yang bilang lebih baik ini dibandingkan Strada Triton. Salah satunya kenapa? Karena dia menggunakan ban dengan spesifik standar Yokohama dan ban AT all terrain. Dan kalau misalnya lihat ini adalah ladder frame ya. Bisa dilihat di sini sangat tinggi sekali. Jadi kalau ground clearance yang bisa menghantam banjir-banjir atau daerah tambang ya. Salah satunya Hilux ini ya teman-teman ya. Nah, kalau beralih ke interior. Nah, interiornya ini menurut saya juga nice banget ya. Di bagian sini sudah ada cup holder dan unrest. Nah, untuk bagaimana impresi berkendaranya kita akan simak sama-sama. Teman-teman, masuk ke dalam Hilux membutuhkan E-Ford ya. Karena dia sangat tinggi dan ya walaupun ada E-Ford tapi commanding sekali posisi mengemudinya. Saya tingginya 1, 7, 5 cm masih memiliki ruang kepala yang sangat baik. Dan kalau misalnya kalian mau setir, dia sudah telescopic nice banget ya. Dan kalau kalian lihat di bagian dalam interior ini, dia sudah bukan kesan mobil pekerja lagi. Bukan mobil tambang, bukan mobil capek. Tapi sudah mewah menurut saya ya, dengan layar MID di tengah purchase mirip sama Fortuner. Tapi bagian depan interiornya dia tidak bisa disamakan dengan Fortuner. Karena ini tipe G teman-teman, beda dengan tipe V, harganya beda 50 juta dengan tipe V. Masih layar biasa ya, tapi dia sudah kapasitif touch, belum berwarna. Di sini berpenggerak 4x4, dengan bisa di setel di sini untuk merubah penggerak roda depan, belakang, atau keempat-empatnya. Dan log diferensialnya ada di sini juga. Dan mobil ini salah satu yang terlaris karena memang digunakan di medan yang sangat cocok untuk eksplorasi infrastruktur. Ini adalah struktur yang belum sangat baik. Karena masih banyak area-area tambang yang butuh mobil 4x4, makanya mobil ini sangat cocok. Dan biasanya mobil berpenggerak roda 4x4 itu akan diremajakan seiring usia mungkin 4 tahun, 5 tahun. Dan itu sudah standarnya kebijakan perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, ngomongin duduk, ini sangat baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, visibilitas. Dan ini sih benar-benar nggak ngerasa naik mobil double cabin ya. Kecuali kita lihat ke belakang, loh ada pickup-nya di belakang. Nah, itulah yang melihatkan bahwa ini adalah mobil double cabin. Jadi, untuk 400 jutaan mobil ini, kalau saya bilang sih worth it juga sih. Kalau buat di jalan-jalan gitu ya. Untuk gaya-gayaan atau gagah-gagahan. Dan yang pasti untuk, sekali lagi, menerabas banjir di ibu kota. Cocok banget. Bagaimana sih? Lihat di belakang? Ayo, kita lihat. Jadi, buat yang bos-bos tambang nih ya. Buat duduk di belakang. Nah, oke. Ini effort naiknya gampang dengan ada bantuan naik di sisi kanan. Dan di sini, lucu ya. Ada juga untuk penyimpanan baju atau apa, maksimum 4 kilo. Dan tadi yang saya sampaikan, ada armrest, bos. Walaupun di sini tidak bisa di-stel-stel lagi. Tapi, ini sih keren banget ya. Nasi cukup nyaman, ruang kaki. Headroom juga masih oke. Wah, bener-bener rasanya nggak pakai. Kalau naik mobil tambang, nggak kayak naik mobil tambang gitu loh. Jadi, kalian yang mau beli mobil ini buruan, langsung masih bisa inden. Dan, pastinya kalau inden, bilang dari BB Auto Channel untuk mendapatkan promo terbaik. Jadi, sekilas demikian highlight mengenai impresi dari Hilux 2022. Semoga mobil ini bisa membantu kalian untuk mencari cuan lebih banyak. Dan, sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada preview yang kurang lengkap dan kurang berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bung Bas. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share konten-konten yang lain. Dan juga komen. Mau di-repress mobil apa atau ada masukan apa? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BB Auto. Bung Bas sign out. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.